Sementara itu enam anak sekolah dasar yang didunga tengah melakukan pesta miras dalam satu kamar kos di Gerbuk Petugas, Gabungan Tangerang Selatan. Petugas mengamankan barang bukti botol miras dari berbagai merk yang dikonsumsi para remaja di bawah umur tersebut. Bukannya sibuk belajar di kelas, para remaja tanggung yang masih duduk di bangku sekolah ini malah terciduk di dalam sebuah kamar kos lusuh yang dijadikan tempat mereka berpesta miras. Petugas Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan didampingi petugas Gabungan Satpol PP dan Kepolisian Resor Tangerang Selatan melakukan razia kos-kosan di sejumlah wilayah Serpong. Alhasil petugas menemukan enam anak sekolah yang sedang kumpul dalam satu kamar dan ditemukan beberapa botol miras yang diduga telah dikonsumsi anak sekolah tersebut. Bahkan salah satu di antaranya masih menggunakan seragam sekolah yang tampak panik sibuk menelfon seseorang. Kita dengan adanya kegiatan semacam ini ada positifnya untuk membina mental anak-anak sekolah. Minimal jeralah. Kami akan melakukan tiap bulan semacam pembinaan. Sementara itu, kenal anak sekolah dan beberapa penghuni kos yang tidak memiliki kartu tanda penduduk langsung dibawa ke kelurahan guna mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Aymar Rani, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.